Jika situng KPU dan C1 beda, mana yang jadi acuan? Ini penjelasan Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjelaskan perhitungan hasil pemilu yang nantinya akan menjadi acuan KPU dalam menetapkan capres-caupres terpilih. Penjelasan itu disampaikan Mahfud melalui akun Twitternya, kala dirinya mendapatkan pertanyaan dari warganet. Nah sekarang gini Prof, misal saja hasil Rilkon KPU yang pakai situng memenangkan salah satu calon. Tapi ternyata pas 22 Mei setelah verifikasi C1 yang terkopi 6 kali itu mayoritas memenangkan calon yang lain. Bisa gak tuh Prof? Tanya warganet kepada Mahfud MD. Pertanyaan itu intinya bila hasil Rilkon KPU yang ada di situng dan form C1 berbeda, mana yang dimenangkan? Seperti diketahui tahapan pemilu telah memasuki masa penghitungan suara. Penghitungan suara ini dilakukan secara manual berjenjang, mulai dari TPS hingga nasional. Penghitungan secara manual oleh KPU ini berdasarkan data yang tertuang dalam formulir C1. Formulir C1 adalah catatan hasil penghitungan suara di TPS sekaligus sertifikat hasil penghitungan suara yang terbagi untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPRI, DPDRI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Sementara itu terkait penghitungan hasil pemilu, KPU juga menyediakan sistem informasi penghitungan suara atau situng, sehingga masyarakat juga dapat memantau Rilkon Pemilu 2019. Namun kenyataannya, dalam situng KPU beberapa kali ditemukan kesalahan data dalam perolehan masing-masing kandidat. Mahfud yang merupakan pakar hukum dan tata negara pun menjelaskan, yang akan dipakai untuk memenangkan adalah verifikasi alias hasil hitung manual dengan form C1 yang berbentuk kertas dan dihitung bersama pada 22 Mei 2019. Yang dimenangkan adalah verifikasi atau hasil hitung manual dengan form C1 yang berbentuk kertas dan dihitung bersama tanggal 22 Mei itu. Tulis Mahfud MD di akun Twitternya. Karena itu, Mahfud MD menyarankan agar pihak-pihak terkait menyiapkan plano C1 untuk diadu saat proses hitung manual. Yang nanti dipakai adalah hitung manual. Sekarang siapkan saja plano C1 untuk diadu saat hitung manual. Tulis Mahfud MD. Terima kasih telah menonton!